Hai guys, balik lagi berangkat Fasa Regi Terima kasih udah mampir ke channel aku Di video kali ini aku sangat-sangat excited banget Karena aku akan cerita tentang Detik-detik menjelang Mikaela Ashira Nerolava lahir Pada tanggal 21 Januari 2018 pada hari Minggu Ya, jadi Aku akan cerita Itu hari Jumat ya, dari hari Jumat ya Karena hari Jumat tuh tanggal berapa ya Tanggal Minggu 21 Berarti Sabtu 2019 19 Januari itu Aku kontrol ke dokter Dokter Rojanto Aku ke rumah sakit Columbia Asia Pulau Mas Dokter Rojanto itu praktek juga di rumah sakit Karolos, tapi gue memang kontrol Setiap Minggu di Columbia Asia Pulau Mas, nah gue dateng kontrol Ternyata berat babynya udah 30, eh 30, 3,1 Kilo, terus dokter bilang Oke sekarang sudah mulai berhati-hati, bukan berarti Gue harus diet, tapi gue harus kontrol Jangan sampai over gitu Karena supaya Gampang gue ngelahirin Jangan sampai nanti bayi gue tiba-tiba Bek, jadi 4 kilo lebih gitu kan Karena gue pengennya lahiran normal dan Pengennya lancar dan gampang gitu Nah, kemudian dokter bilang Oke, mungkin aja awal Februari Kamu bisa lahir Karena prediksi dokter Lagi-lagi itu HPL-nya adalah 9 Februari 2018 Itu di week ke-40 maksudnya ya Pada saat itu gue adalah 37 minggu Dokter mungkin bilang Ya, sekarang sih udah boleh lahir Mungkin minggu depan Mungkin 2 minggu lagi Pokoknya prediksi dokter 9 Februari Nah, yeay gue kan seneng Karena ketika Minggu 35 week Kalau nggak salah gue pernah cerita Gue udah mulai kontraksi-kontraksi Ternyata itu adalah kontraksi palsu Dan kemudian di hari Sabtunya Sabtu malam itu gue sangat kelisah Gue nggak bisa tidur Semaleman, seharian Gue hanya di kasur Dan kaki gue, tulang gue Rasanya mau patah, mau ambruk Gue nggak lebay Gue berdiri aja, susah Kayak nenek-nenek Jalan aja kayak nenek-nenek Sampai ngangkang-ngangkang Ke kamar mandi gitu Kayak pelan-pelan banget Dan gue kayak setiap detik Pengen banget pipis Dan gue bener-bener jerit-jerit Di kasur kayak geser aja Kayak Dan laki gue tidur aja gitu Dan sampai jam 2 subuh Gue inget banget Gue whatsapp temen gue si Sherin Sherin itu sudah melahirkan Kurang lebih di bulan Desember Mungkin bayinya udah 2 bulanan sekarang Dan gue tanya sama dia Ciri-ciri kontraksi Atau ciri-ciri mau melahirkan Kayak mana Karena badan gue sakit-sakit banget gitu Perut gue rasanya udah keras gitu Gue nggak ngerasa mules Tapi gue ngerasa perut gue keras Kayak bayi lo kayak Gerak-gerak tuh Tapi gerak-geraknya lama Terus kayak nyikut Nyundul atau apalah gitu rasanya Tapi lama gitu Nonjol-nonjol Keras-keras gitu Dan kayaknya Tulang panggul gue ya Yang di bawah tuh kayak Kepala bayi neken-neken Ke bawah gitu nyundul Gue nggak tau itu kepala bayi Itu perasaan gue doang Pokoknya ada rasa yang Pengen turun gitu lah ya Kemudian Kemudian setelah berjuang Setelah beberapa jam Untuk tidur gitu Karena gue Sesek Kaki sakit Kaki bengkak Semutan Nggak bisa tidur Gelisah Pengen pipis terus Kemudian akhirnya gue tidur Gue tidur itu subuh Gue inget banget jam 4 Jam 5 subuh Gue itu tidur subuh Tiba-tiba gue kebangun Jam 8 pagi Gue pengen PUP PUP Karena gue mules Gue ke toilet lah Setelah Nongkrong di toilet Duduk Kok nggak Kok nggak Keluar-keluar nih Gitu Kok nggak jadi Nggak pengen PUP gitu Yaudah Gue Balik lagi ke kasur Nyampe kasur Loh Kok mules lagi Balik lagi gue ke toilet Nyampe toilet Gue nongkrongin lagi Hilang lagi mulesnya Gue balik lagi ke kasur Nah Gue mulai berpikir Apakah ini yang dinamakan kontraksi Karena Jada antara mules satu dengan mules yang lain Tuh agak deket gitu ya Dan kebetulan gue udah download Ya aplikasi Ngitung kontraksi Di handphone gue Nah itu dapet dari sharing Sharing Saranin gue Va lo download deh Gitu Jadi ketika lo mules Atau kontraksi lo hitung Gitu Nah gue udah download Dan gue gunain tuh Ketika gue mules Dateng rasa mules Pengen PUP Itu gue Pencet Tet Gitu Terus Ketika kontraksinya hilang Gue pencet lagi Stop gitu Antara jeda kontraksi satu Dan kontraksi dua Ternyata Kurang dari lima menit Kadang tiga menit Kadang lima menit Kadang empat menit Dan Pada saat itu Si aplikasinya bilang Go to hospital Lah kan gue kaget Nggak ada angin Nggak ada hujan Gue belum pernah Rasain mules Atau gimana Tiba-tiba Gue to hospital Karena Banyak Yang gue denger Kadang mulesnya Dua jam sekali Tiga jam sekali Kemudian makin lama Makin lama Baru Lima menit sekali Tiba-tiba Gue bangun-bangun Langsung Gue to hospital Mana gue belum tidur Kan Nah yaudah Gue kira error nih Aplikasinya Kemudian gue ulang lagi Pencet lagi Pencet lagi Ketika gue ngalamin kontraksi Iya loh Bener Gue to hospital Terus gue bilang Sama suami gue Ruth lo mandi deh Kita ke rumah sakit Cek Ya kalaupun Gue misalnya Pas dicek Belum terjadi pembukaan Atau apa At least kan gue tau Kalau gue gak kenapa-napa Gitu Yaudah Si Ruth excited Dia mandi Dia ngambil tas Terus dia bilang Sama mertua gue Kalau si Alva udah mau lahiran Segala macem Padahal gue gak ngerti Dan gak tau Apakah bener itu Gue akan lahiran Pada saat itu ya Nah Kemudian Berhubung Apa namanya Tas Buat gue di rumah sakit Memang udah standby Di mobil Sejak gue Kehamilan 35 minggu Jadi gue memang Cuman bawa badan Dan bawa tas Tas tangan aja Gitu Nah yaudah Gue berangkat tuh Ke rumah sakit Dan di rumah sakit Gue tuh masih sempet-sempetan Pake handphone Kayak Hai guys Gitu gue lagi di jalan Hai guys Aku lagi ambil dari rumah sakit Aku udah mulus-mulus 5 menit sekali Nah kalau berdasarkan aplikasi Kontraksi itu Aku disuruh ke rumah sakit Semoga nanti sampai rumah sakit Udah ada pembukaan Dan lain sebagain Persiapan aja Kalau tiba-tiba gue harus mengambilkan Jadi gue Gue akan cakapkan dikit Itu doakan aku ya Ya Gitu Kemudian Masih santai banget Terus sampai di UGD Gue mau turun Loh Mules lagi Terus gue kayak Sebentar Tahan Kayak kurang lebih 1 menit lah gitu Sakitnya Terus gue Udah hilang Yaudah Gue turun mobil Terus gue jalan Dengan gagah perkasa Ke UGD Sampai di UGD Gue bilang Suster Saya mules Saya udah 37 minggu Saya mau cek Apakah sudah terjadi pembukaan Atau belum Apakah saya mau melahirkan Atau bagaimana Kata susternya Oke bu Duduk dulu Eh Tinduk dulu Tiduran dulu ya Kita akan panggilkan Bagian kebidanan Nah udah tuh Gue udah tiduran Di Terus dipanggil lah Bidan Nah bidan datang Bawa alat Alat CTG sih Yang gue tau Jadi gue Ditaruh alat gue Di perut Dan itu Kita mendengarkan Detak jantung Janin kita Dan Bisa tau katanya Kalau ada kontraksi Atau enggak Nah Gue dicek lah Terus pas dicek Ternyata dokter Si bidan bilang Oh iya nih bu Sudah ada kontraksi Terus gue kayak Seneng gitu Seneng Dek-dekan Tapi lebih kayak Yes gitu Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu Datang juga gitu Terus ilang Muncul Ilang muncul Akhirnya Di cek dalam Nah ini baru pertama kali Yang namanya cek dalam Tapi tidak Semenakutkan Apa yang ada di internet Atau gimana Katanya sakit Uh ini lebay Pokoknya enggak Rasanya santai aja Rasanya enggak Enggak gitu kok Enggak berasa malah Jadi bener Jadi bidan pakai Sarung tangan Segala macam Terus di cek Terus bidan bilang Terus bidan kayak mikir-mikir Gitu kan Gue deg-degan juga Kenapa ini bidannya Terus pas dicek Udah bukaan dua bu Kayak gue Hah udah bukaan dua Dan tanggapan gue adalah Saat itu Bidan Saya boleh enggak Ke salon dulu Karena saya mau Belum keramasan nih Saya pengen belum Akut gue ketika gue lahiran Di foto Di videoin gue Gue pengen cakep Gitu ya Kayak artis-artis Fotonya cakep Rambutnya Ini rambut gue udah kucel Diket-iket Belum keramasan Berapa hari Terus kata bidannya Enggak boleh bu Kata dokter Kalau ibu udah ada pembukaan Ibu harus tunggu Di ruang rawat inap Sampai pembukaannya lengkap Jadilah gue nunggu Tuh Suami gue Urus administrasi Terus gue nunggu Kamar gue disediain Beres Terus gue dinaikin Ke lantai tiga Karena ruangan Rawat inap Di lantai tiga Sampai lantai tiga Gue langsung keluarin Peralatan Hipnoberting gue Apa yang sudah gue dapet Di kelasnya Ibu Lani Hipnoberting Itu gue keluarin Jadi gue bawa Ruth Anakmu nangis Ruth Nangis Iya aku lagi video Saya mau makan Laper Teman saya Bentar lagi Udah nyampe Ini anak Anaknya nangis Kenapa sayang Oh iya 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 Gini 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 Waduh waduh Iya 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 Cep 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 Kenapa Mau minum susu ya Amanya lagi syuting tuh Amanya mau ikutan ya Iya 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 Tunggu ya Be right back So guys, balik lagi pada Gapasaragi Ya tadi kan lo tau ya, gue udah ribet Anak gue nangis, tadi sampe mana ya ceritanya ya Oh sampe gue di Ruang Rawat Inap Nah sampe di Ruang Rawat Inap itu Gue menunggu kan sampe pembukaan gue lengkap Barulah gue Dinaikin ke Ruang Bersali Yang gue tau sih gitu ya Jadi begitu di Ruang Bersali, eh begitu di Ruang Rawat Inap, kamar gue gitu Gue keluarin jimbol gue Kemudian gue keluarin laptop gue Jadi di laptop itu gue udah Simpen itu apa namanya Relaksasi dari Ibu Lani Nah gue coba menerapkan apa yang sudah Gue pelajari atau ilmu yang udah dapet Di kelas hipnoberting itu ya Jadi segala gue nungging-nungging Segala Rebozo, Rezobo Lupa gue, terus Apple Check 3 Terus pake Zimbol, terus gue jongkok Berdiri, jongkok berdiri dan segala macem Itu gue praktekin bener-bener karena Gue gak mau ngelahirinnya lama gitu Jadi gue memang Pas di UGD itu dokter Rojanto dateng Dokter Rojanto banyak banget ya Jadi rumahnya dia tuh katanya cuman di seberangnya Rumah sakit RS Columbia, Pulau Mas Jadi katanya dia dateng cuman jalan kaki Dengan santai pake kaos and jeans gitu Dia nyantai terus ngecek gue Nah pembukaannya udah mau 3 gitu saat itu Nah kemudian ketika gue dinaikin di Ruang Rawat Inap Dokter tuh bilang sama bidannya juga Paling kamu ngelahirin ntar malem lah Paling cepet atau gak besok pagi Terus kan gue bilang Aduh lama banget Sekarang itu udah baru jam 10an gitu kan Terus gue bilang gue gak mau Ah gue ngelahirin jam 12 aja Gue bilang kayak gitu Nah ketika jam 12 Si susternya ini dateng Eh si bidannya ini dateng Buat ngecek gue Pembukaannya sudah bertambah atau belum Dan gue dilakukan CTG lagi Jadi CTG tuh buat ngecek Ketentraman 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 daripada Janin gue tuh dia masih bagus Atau enggak gitu ya Nah Terus ketika Jadi kan dalam durasi 2 jam itu Kurang lebih gue udah melakukan Yoga Relaksasi Dan segala macem yang sudah diajarkan oleh Bu Lani kan Nah habis itu Pas dicek Di CTG Dia bilang wah kontraksinya makin kencang ya bu Dia bilang kayak gitu Iya nih aku mulai berasa sih memang Maksudnya lebih dahsyat dibanding yang ketika aku baru dateng gitu Tapi aku masih bisa kontrol gitu Nah ketika dilakukan pembukaan Ternyata Eh pembukaan Ketika dilakukan pengecekan dalam Ternyata aku udah pembukaan 5 Jadi dari pembukaan 2 ke pembukaan 5 itu jaraknya 2 jam Dan langsung lah gue dinaikkan ke ruang bersalin Yang mana ruang bersalin itu di lantai 5 Dan gue saat itu posisinya di lantai 3 kan Jadi gue dinaikin tuh pake kasur ke lantai 5 Nyampe lantai 5 suami gue tuh masih sempet bawa laptop Tiba-tiba gue bilang gue mau ngeden gitu Karena memang bener-bener ada hasilnya mau ngeden Terus si bidannya bilang Itu mungkin ketubahannya bu Yang udah nyumbul-nyumbul mau keluar Pada saat itu si bidannya bilang gitu ya Gue gak tau bener atau enggak Terus Aduh aku mau ngeden nih gak tahan Karena memang bener-bener pengen ngeden Terus tiba-tiba bledus gitu Ternyata ketubahanku pecah Jadi kayak aku berasa gitu basah di bagian bawah Terus si bidannya bilang Tunggu 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 Dokternya lagi di lift Nah yaudah tiba-tiba gak pake lama Dokternya masuk ke ruangan Dipakein baju Apa namanya operasi gitu kali ya Baju kayak ya gitu lah ya Terus tiba-tiba dokternya bilang Oke sayang kamu Kalau ada hasrat timbul mau ngeden Kamu ngeden sekenceng-kencengnya gitu Tapi kan memang Gak pernah tau gimana cara ngeden Jadi gue ngeden tapi pake suara gitu Karena Eeeh gitu kan Terus Tapi dokternya bilang Jangan pake suara gitu Nanti Di bawah aja di bawah Gue kan bingung gitu Jadi kanan suami gue megangin Si Ruth ngikutin kayak Napas, napas, napas gitu kan Karena memang saat Di hipnoberting Di kelas hipnoberting itu kan Diajarin supaya suami Ngingetin istrinya Supaya napasnya Napasnya gitu Relax Apas segala macem Sebelah kiri gue Kaki gue tuh bidan-bidan And dokter gitu Terus di pojokan ada Standby dokter anak Segala macem Nah udah gitu Oke Yang pertama kan gagal Karena memang baru Latihan nih Yang kedua Yang kedua gue Ngeden agak panjang Tapi di tengah jalan Gue berhenti ngeden Karena rasa kontraksi gue tuh Ilang gitu Nah Terus suami gue bilang Eh suami gue Bidan dulu bilang Bidan gue bilang gini Ibu nama anaknya siapa Keila Keila gitu Oke bu nih Keila udah di bawah nih Kepalanya Kasih yang kejepit Terus suami gue bilang Elva Elva itu kepalanya udah keliatan Udah keliatan Akhirnya Sama dokter Tanpa ada rasa kontraksi lagi Dokter suruh Ngeden sekali lagi Oke ngeden aja Terus gue sempet bilang Nggak bisa Nggak ada rasa Pengen ngeden Udah nggak apa-apa Nggak apa-apa Marah aja Marah kata Bidan gitu Marah gimana Makutnya Bidan tuh ketika marah Kita kan Uh gitu kan Kayak sebel gitu Kayak uh gitu Nah itu Ngedorong Kepalanya keluar Mungkin ternyata Jadi yaudah Nggak berasa Ketika yang ketiga kalinya Itu Blubus gitu Kayak Berasa kayak ada yang keluar Dan kayak itu Leganya luar biasa Dan begitu Keluar Meluncur Bayi gue nangis Guenya nangis Nangisnya lebih kenceng Daripada bayinya Kayak terharu Dan perasaan detik itu Nggak bisa gue gambarkan Nggak bisa gue ungkapkan Dengan kata-kata Gue masih inget banget Terasanya gimana Tapi gue memang Nggak bisa jelasin Tapi luar biasa Amazing banget Amazing Bener-bener Amazing banget Terus Bayi gue diambil Sama Bidan Terus ada dikontrol Sama dokter Anak mungkin ya Terus Kayak diselimutin Nggak dimandiin Ditaruh di dada gue Terus Gue doain Suami gue doain Terus Inisiasi dini Langsungnya Terus gue sambil Sesenggukan Terus dokter Sampai sempat Bercanda Kayak Ini nangis Kesakitan Apa nangis Bahagia Gitu kan Pokoknya Terus aku sempat Nggak jawab Karena aku Kayak masih Amazing banget Lihat bayi gue Ada di dada gue Gitu Nah abis itu Nggak Itu agak lama Karena sambil Si Kela Inisiasi dini Terus Dokter tuh Kayak Nekan perut gue Gitu Jadi Ari-ari gue Keluar Gue kira Ketika Ngeluarin Ari-ari Gue harus Ngeden lagi Ternyata Nggak Cuma Diteken Keluar Darah Banyak Ngocor Terus Ari-ari gue Langsung Keluar Terus Apa namanya Setelah Dijahit Dan Bayi gue Diambil Lagi Dan mungkin Diobservasi Lebih lanjut Kemudian Gue digantikan Baju Dipakein Popok Orang tua Gitu Karena Darahnya Banyak Keluar Terus Gue dipindahin Langsung Ke Ruang Inap Gue Dan Kondisi Gue Ketika Pasca Melahirkan Adalah Sangat Sangat Normal Gue Dalam Kondisi Yang Sangat Stabil Gue Nggak Pusing Gue Nggak Lemes Gue Nggak Ngantuk Jadi Bener-bener Kayak Begini Ini aja Normal Gitu Jadi Ketika Nyampe Di Ruang Di Kamar Inap Itu Ada Saudara Gue Tante Gue Om Gue Temen Temen Gitu Dateng Sebeberapa Lama Setelah Gue Masuk Kamar Lagi Dan Gue Bisa Langsung Main Handphone Gue Langsung Kabarin Semua Keluarga Mama Papa Semuanya Karena Ketika Gue On the way Ke rumah sakit Dan Gue Tiba-tiba Melahirkan Itu Jadanya Kan Cepet Tuh Nyampe Rumah Sakit Jam 10 Terus Gue Masuk Ke Ruang Rawat Inap Di Dua Jam Kemudian Gue Naik Ke Ruang Bersalin Kemudian Jam Satu Si Kela Udah Lahir Terus Nyampe Di Masuk Ruang Rawat Inap Sekitar Mungkin Jam Dua An Eh Jam Dua An Gue Nyampe Ruang Rawat Inap Terus Udah Terima Tamu Panjang Malem Terus Dan Semaleman Itu Memang Apa Namanya Gue Disuruh Nyusuin Si Kela Walaupun Memang Pada Saat Itu Memang Belum Ada Asi Yang Keluar Sama Sekali Gitu Ya Tapi Sakit Banget Kan Si Bidan Coba Pencet Pencet Sana Sini Terasai Sakit Banget Tapi Memang Belum Keluar Tapi Kata Bidan Dan Dokter Memang Harus Ditetein Gitu Ya Dua Jam Sekali Ditempelin Aja Semau Dia Terus Maleman Emang Si Kela Gak Rewel Karena Mungkin Dia Laper Atau Gimana Gue Gak Ngerti Jadi Ya Udah Gue Tetetin Terus Tapi Memang Gak Keluar Sampai Akhirnya Gue Hari Pertama Itu Super Duper Begadang Sama Suami Gue Dan Besok Langsung Tepar Hari Pertama Lelah Banget Tapi Sangat Seneng Luar Biasa Jadi Kayaknya Gitu Aja Yang Gue Bisa Share Ke Kalian Kalau Kalian Ada Pertanyaan Kalau Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Di Like Kalau Kalian Belum Subscribe Ke Channel Aku Silahkan Subscribe Plus Jangan Lupa Diklik Gambar Lonceng Supaya Kalian Tahu Kalau Aku Ada Upload Video Baru So Guys Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Dadah Mua 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 Mua